Sejumlah pemuda di Karawang, Jawa Barat berhasil mengubah tanaman eceng gondok menjadi biogas. Inovasi ini muncul dari banyaknya keresahan warga karena masifnya pertumbuhan eceng gondok di danau dan sungai. Ecing gondok merupakan tanaman air yang tumbuh secara masif di perairan, terutama di sungai dan danau. Pertumbuhan eceng gondok yang meluas dapat menyebabkan sumbatan dan penyempitan alur sungai dan danau. Tidak hanya itu, masalah ekologis juga sangat tertambak, seperti penurunan kualitas air, hilangnya habitat bagi spesies air, dan meningkatnya risiko banjir di daerah sekitarnya. Namun, di tangan sejumlah pemuda kreatif di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, eceng gondok disulap menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Salah satunya, mengubah eceng gondok menjadi biogas. Salah seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Dani Ubed ini bisa menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya. Ia mengubah eceng gondok menjadi biogas melalui sejumlah proses, tetapi sebelumnya Dani telah membuat alat-alat penunjang untuk mengubah eceng gondok menjadi biogas. Alat-alat itu seperti alat pencacah, bak penampungan, serta sejumlah selang untuk menyalurkan biogas ke dapur-dapur. Selain itu, dibutuhkan juga bahan-tambahan lain seperti kotoran hewan atau kohe. Langkah pertama, ia mengambil tanaman eceng gondok yang berada di danau. Kemudian eceng gondok dibersihkan dan digiling atau dicacah hingga menjadi sangat halus. Semakin halus hasil cacahan, semakin cepat proses biodister yang menghasilkan gas. Untuk mencapai kapasitas 1.600 liter biogas, setiap harinya diperlukan cacahan eceng gondok sebanyak 50 kg. Hasil cacahan eceng gondok yang telah halus kemudian dimasukkan ke dalam bak penampung yang dinamakan Fixed Dump, bak kedap udara, melalui inlet yang memiliki kapasitas 1.600 liter biogas. Dan setelah dicacah, digiling, itu masuk ke inlet. Di inlet itu sudah ada yang namanya kotoran capi. Kotoran capi bertemu dengan eceng gondok dan situ menghasilkan gas. Tapi ada yang masuk menjadi gasnya, tetapi ada cairan juga yang sifatnya itu limbah, itu naik ke bak otlet. Dan bak otlet itu menampung sisa-sisa limbah dari gas tersebut dan itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Hasilnya, biogas kemudian disalurkan ke sejumlah dapur pedagang UMKM yang berada di sekitar danau. Dari inovasi ini, warga mengaku sangat terbantu. Pasalnya dengan biogas dari eceng gondok, warga bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian gas LPG hingga 50%. Selain diubah menjadi biogas, eceng gondok ini juga bisa diubah menjadi barang-barang bernilai ekonomis lainnya. Seperti tas, pot bunga, serta barang-barang hiasan atau pajangan unik.